Assalamualaikum selamat berjumpa para sahabat di channel Bapak Eh nah ini sahabatku semua Pak Eka Siliat ini salah satu jenis anggrek ini namanya dendrobium apilum ini untuk anggrek jenis ini dia batangnya menjuntai turun ya jadi dia memang jenis batang yang menjuntai jadi batangnya enggak tegak nah seperti ini dia menjuntai dan gundul cenderung gundul tanpa daun nah justru pada keadaan seperti inilah anggrek apilum akan berbunga tetapi kalau dia pada saat masih banyak daunnya seperti ini dia belum akan berbunga oke sahabat Bapak Eh semua untuk jenis anggrek apilum ini gampang banget perbanyakan dia akan tumbuh anakan seperti ini keiki nah ini nanti kita bisa pisahkan disini bisa kita tempel lagi ke media seperti ini aja medianya hanya kita tempelkan dengan dikasih sedikit balutan sabut kelapa ini salah satu jenis apilum ya jadi kuncinya sahabatku semua kalau pun mau kita tanam anggrek dan berbunga itu jangan paksakan dia berbunga kalau memang belum waktunya artinya kalau batangnya belum tua kita mau kasih kupuk apapun dia nggak akan berbunga ini kalau sahabatku lihat semua ini ini anggrek asperata ini ya seperti ini daunnya kayak batang kelapa ini hanya di tiang kayu yang warung seperti ini dia sudah keliling rapat dan ini pun sebentar lagi berbunga nah ini kita lihat ini sudah keluar spek jadi sebentar lagi dia akan berbunga seperti kris ya nah ini dia sudah spek nah ini kalaupun dilihat yang di bawah ini juga calon bunga kemudian kemudian masih ada juga nah ini pun calon bunga jadi ini nanti di rumpunan ini akan banyak keluar bunga dan kalau untuk jenis anggrek asperata ini dia bunganya wangi banget besar warna putih dengan lidah berwarna orange nah itu sahabatku semua seperti ini anggrek dendrobium dendrobium anai nah ini kalaupun kita lihat cantik banget bunganya nah ini pun cantik banget bunganya dan ini merupakan anggrek endemik pulau Sumatra dan kebetulan masih tersisa di Lampung nah ini sahabatku semua dengan karakter batangnya yang cenderung kurus ya kalau dendrobium anai seperti ini dia batangnya cenderung kurus tetapi rajin banget berbunga dan untuk perbanyakan dia akan seperti ini nah keluar anakan-anakan seperti ini kayak si dia akan banyak keluar anakan nah seperti ini dia sudah bahkan keluar akarnya banyak dan ini nanti waktunya kita untuk perbanyakan dengan cara kita pisahkan oke sahabatku semua nyalakan selalu loncengnya supaya selalu dapat pemberitahuan dari Bapak E tentang macam-macam pengalaman kita pengalaman mau ngurus anggrek ataupun tanaman hias lainnya ataupun pengalaman-pengalaman tentang hidup dan kehidupan kalau teman-teman ku lihat anggrek dendrobium pun seperti ini di tempat Pak E lumayan subur batangnya dan tinggi banget ini udah ini kalau pun dilihat ini pun collagen asperata dengan media tanam sabut seperti ini aja dia sudah subur banget oke sahabatku semua kalau teman-teman lihat ini anggrek peristelia elata ataupun dikenal anggrek mikrok kudus dan itu ojidium dan masih banyak macam-macam jenis anggrek yang nanti kita bahas satu persatu untuk menambah wawasan dan pengalaman kita semua semangat terus dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati